Halo Bang Bang Jago, gimana nih kabar ya? Gua harap semua backpack aja cuy, dan selalu lebih kaya kesehatan di setiap hari kalian. Di video kali ini gua mau ngebahas nih, tentang rotasi tank, gatut kaca, mulai dari dari game sampe ke light game lah ya. Dan gua juga mau ngebahas tentang wheel gatut kaca terkuat dan tersakit cuy, dan yang plus emblemnya. Jadi sebelum kita masuk ke game-nya, gua mau berbagi dulu untuk settingan wheel dan emblemnya ya, yang gua pake ini. Setelah itu baru kita bakal masuk ke rotasi tanknya, oke? Let's go! Untuk settingan wheel dan emblemnya, gatut kaca tank itu kayak gini ya, jadi kalian bisa contoh aja punya gua. Kalau dulu sama kayak gini, kita langsung aja ke game-nya, oke? Dan gimana cara rotasinya sekarang, oke? Let's go! Sekarang kita udah masuk di ingame-nya, dan untuk di early game-nya itu, untuk user tank tuh mungkin ya, sekarang tuh udah ada perubahannya cuy. Nah, dan ini tuh tips menurut gua pribadi ya. Di sini tuh kenapa gua bantu si Roger itu ngambil buff, karena gua tau hipermose itu lancelot, dan dia tuh cepet banget ya untuk farming-nya. Kenapa? Di sini kita bantu biar di cepet ngambil buff, karena kita bakalan kontes untuk ngambil Mimipree cuy. Mimipree itu kayak nama asli itu Little Wanderer ya, dan di sini gua bantu biar di cepet untuk mendapatkan buff-nya. Setelah itu kita langsung menuju ke Little Wanderer ya, atau Mimipree yang biasa gua sebut Mimipree ya. Nah, di sini ternyata Roger menang ya, menang farming dari si lancelot. Lancelot kalah cepet. Kayaknya lancelotnya masih farming di buff, sedangkan Roger berdenakan, lancelotnya baru dateng. Itulah keuntungan pertamanya cuy, saat kita ngebantu musuh tuh untuk ngebuff ya. Ini kita pukul aja, sekalanya kuat banget sih cuy. Nah, untuk Mimipree dan Wile itu, kalian yang contoh aja punya gua ya, ini kuat banget. Nah, ini tips kedua dari gua. Kalau kalian sebelum menit 2 itu, kalian rotasnya tuh ke Gotland ya cuy. Jangan ke XV land, tapi ke Gotland. Nah, setelah menit 2, baru kalian turun ke bawah untuk ambil turtle cuy. Pokoknya menit 2 itu kalian harus, apa namanya, cover turtle. Oke, di sini gua rasa Gotland aman, di bawah kayak butuh bantuan. Sambil kita menuju ke Gotland ya. Eh, sambil kita menuju ke Turtle. Nah, karena di sini kita udah hampir menit 2, kita langsung aja menuju ke Turtle ya cuy. Menit 2, ingat. Menit 2 itu Turtle respawn. Nah, kan di sini ternyata ada si Wancelot yang udah mukul Turtle. Kita lawan aja cuy. Got kaca itu kuat banget, karena emblem yang gua pake tadi ya. Plus fake nance yang gua pake nih, spellnya lebih kuat lagi. Jadi kita gak bakal mati lah cuy. See, mereka yang mati ya. Nice. Jadi itulah keuntungannya cuy. Dan itu adalah sedikit tips dan trik dari gua untuk menit 1 dan menit 2-nya ya. Nah, untuk rotasi selanjutnya itu, kalau menurut gua pribadi ya, tipsnya itu kalian harus lebih protect ke arah Gotland cuy. Jadi kayak dari mid ke godland, mid ke godland ya. Karena menurut pribadi gua, untuk primates sekarang ini yang bakal gendong di light game itu ya pasti godland cuy. Kalau godland kita itu marksman ya. Kalau disini tuh Mia, jadi Mia-nya itu gua takut banget gitu kan. Nah, musik pun sama sih. Gua yakin mereka tuh bakal lebih protect ke arah Gotland cuy. Takut lah ilahnya itu gua, gua apa, gua geng ya. Nah, disini kita sebisa mungkin tuh kayak ngasih vision aja terus ke Mia. Biarkan dia by one cuy. Karena kebanyakan banget yang gua liat untuk para solo rank ya, elzer tank gitu. Nah, mereka tuh lebih fokus ke XP lane gitu cuy. Kalau ngomor tuh di XP lane terus. Sampai-sampai tuh kadang lupa kalau Gotland itu yang bakal gendong di light game cuy. Disini kita lanjut lagi cuy. Tetap sama seperti biasa, kita mulai dari mid lagi, mulai dari mid. Terus kita liat musuh bakal kemana nih. Bakal ke bawah atau ke atas. Tapi kita harus lebih protect ke si Gotland ini ya. Di musuh itu, dan disini Yuzhongnya tuh mati ya sampe 0-3. Gua gak ngerti sih. Kayaknya dia baru belajar pake Yuzhong. Oh, disini pun gua kayaknya bakal mati juga cuy. Oke deh ya. Disini gua langsung letasi lagi ke Gotland ya. Karena Gotland, seperti yang udah gua bilang, dia bakal gendong di light game ya. Kita geng dulu si Layla-nya. Nampak ada Valir dan kayaknya gua mulai bodo amat ya untuk di XP lane. Karena udah gak bisa diharapin cuy di XP lane ya. Nice. Kita coba lagi sekarang ke bawah. Oh, mereka kan geng ke bawah ya. Berarti seenggak kita aman, kita bisa dapet tower. Sekarang baru kita menuju ke bawah ya cuy. Kita bantu. Kalau itu masih bisa, kita bantu. Cewekin aja ya. Santai. Oh, mereka pada sini cuy. Ternyata udah kelar ya. Dengaruh lah ya cuy ya. Ini Gotkaca sih emang kuat banget sih. Santai, santai, santai. Jantar buru-buru ya cuy. Gua juga terkadang masih sering-sering miss. Kepake Gotkaca untuk kultinya itu. Kita coba bantu dulu bawah. Siapa tau kita dapet ya. Yuzhong-nya ini kayaknya sih baru belajar. Jadi itu, nah percuma juga cuy. Kalau kita kasih tau ke dia gimana caranya Yuzhong-nya. Nice. Valer-nya good. Nice. Sorry gue sampah bro. Santai, santai. Jangan maksa, jangan maksa. Di sini musuh maksa banget ya. Mengambil tower bawah. Dan kita coba sebisa mungkin kita halo ya. Dua lawan satu pun gue gak bakal. Nah, gak bakal kalah sih cuy sebenernya. Kalau mereka mengwadu badan sama gue nih mereka berdua pun. Gue gak bakal mati. Yang ada mereka gak bakal mati ya gue. Tidak disini. Lancelot-nya ya gue susah lah ya. Kalau mau nangkep Lancelot. Tapi kalau untuk kedua badan kita ayoin deh. Nice. Killing Spree ya Roger dapet si Matilde. Kita back coy. Santai, santai. Di sini gue back dulu. Agak sedikit sulit untuk nangkep anak kecil ini ya cuy. Nyesik. Kita back sama liat. Oh dia mau Lord ya enggak ya. Kita coba untuk amanin Lord cuy. Takutnya mereka ngambil Lord ya. Tampil kita amanin tower atas cuy. Santai, nah itu dia kelemahannya Gatet Kaca ya. Gampang di cancel cuy skill 2-nya itu. Sakit juga dia meke ya. Kita back dulu cuy. Jangan dipaksa. Sabarin aja dulu slow-slow. Biarkan musa, biarkan tim kita ya yang bertarung tanpa kita. Waduh Matilde datang lagi. Semoga Mia-nya enggak mati ya. Semoga Mia enggak mati nih. Oh nice banget cuy. Mia-nya udah jadi ya. Nah itu kayak enaknya tuh gitu cuy. Saat kita lebih protect ke God Land. Kita tuh bakal apa ya. Bakal bisa menang dengan mudah gitu cuy. Digendong sama Max Plane ya. Tapi Max Plane-nya juga harus bisa main ya. Yang enggak asal. Asal-asalan Max Plane-nya ya. Nah itu yang bikin gue kesel juga kadang. Santai-santai. Ini bisa kita kill sebenernya nih. Aduh gue salah cuy. Bisa. Ini enggak mungkin bisa cuy buat ngekill gue tuh solo. Ini build sudah kacau parah cuy. Dia mau solo atau berdua pun enggak kalah bisa sih. Menurut gue ya. Buat bunuh gue tuh. Coy dia minimal lah. Dia bertiga mungkin baru bisa kill gue. Kalau untuk berdua. Apalagi solo itu impossible cuy. Untuk bunuh kacau ini ya. Karena build-an yang belum itu kuat banget. DMK juga sakit cuy. Santai-santai. Sabar. Sabar bro. Sabar bro. Enggak ada minion. Slow-slow. Sini-sini. Seolah kita bisa dapet ya. Kita coba paksa cuy. Coba paksa slow. Santai. Mati cuy. Kena ulti lah-ilah ya. Saatnya kita open map cuy. Santai-santai. Oh Yuzong kita mati lagi. Enggak apa-apa lah ya. Santai-santai. Sabar cuy. Ini kita masukin pun jadi sebenernya ya. Oh. Enggak kata. Sabar-sabar. Oh lah. Laila disini. Santai cuy ya. Enak itu pake gatel gitu cuy. Itu udah terbang gitu cuy. Terbang. Terus nambuk musuh. Iya kan. Biasa preman aja gitu deh. Punya enak aja cuy. Santai-santai. Ini Btw kita mau kemana nih. Di atas Laila. Sabar ya. Sabar. Ini satu momen aja musuh hilang nih. Berani maju mereka hilang sih cuy. Santai-santai. Come on let's go. Kita berdua miapun cukup guys ya. Stop obo. Wih nice. Liat. Ini tuh gue udah gak mampan cuy. Pake ultinya Expo. Oke gak apa-apa. Wumpung kita mati seenggak kita udah ngebuktiin lah cuy ya. Ini build tuh emang enak banget sih. Nah ini kalo kita udah jadi lagi. Ini belum jadi loh. Apalagi build kita udah jadi. Makin tak toka cuy. Wih. God like. GG Gaming sih guys. Enak kan. Nah ini tips dari gue ya. Jadi pribadi gue. Modi rotasi dan build emblem plus. Iya. Build dan emblemnya liatur kacek ya. Nah ini menurut versi gue pribadi cuy. Jadi misalkan ada kekurangan dan. Apa aja kesalahannya. Kalian bisa komen aja di video gue. Biar gue evaluasi lagi cuy oke. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Comment. Dan share video gue ke temen-temen kalian. Khususnya usur tank ya cuy. See you. Kios. Kiosen ya.